Golok halilintar jilid dua. Kini ia kehujanan. Pakaiannya basah kuyuk, inilah yang membuat dirinya tak dapat tertidur dengan cepat, maka itu pulalah kesempatan baginya untuk minta keterangan kepada ayahnya. Sin Ho jangan membuat ayahmu berduka, ibunya yang mendahului bicara. Mendengar perkataan ibunya, wajah Sin Ho nampak muram luar biasa, ia menjadi bingung, cemas dan sesal, akhirnya ia ingin menangis dengan perasaan tak menentu. Sejenak kemudian ia mencari kesan wajah ayahnya. Berkata, benarkah ayah jadi berduka karena pertanyaanku tadi? Kalau begitu, patutlah aku ayah hukum. Kim San menoleh kepada istrinya, dan berkata, Lan Muai, mengapa ia kau tegur demikian? Dalam hal ini bukan dia yang bersalah, sebaliknya, akulah manusia yang tiada gunanya hidup sebagai ayah dan suamimu. Ia berhenti menelan ludah, kemudian meraih leher Sin Ho dan membelai kepalanya dengan perasaan kasih sayang, katanya lagi dengan suara agak parau. Sin Ho, kau tidak bersalah, sama sekali tak salah, mengapa aku harus menghukumu? Selama ini ayahmu telah berusaha mengatasi kesulitan ini, untuk mengkikis suatu salah paham, akan tetapi rayahmu tidak berdaya sama sekali menghadapi lawan-lawan yang bersikap sangat ganas. Tio Sin Ho mengangkat kepalanya, mengawasi ayahnya dan berkata seperti merajuk, Ayah, dapatkah ayah menjelaskan tentang salah paham itu? Kim San Manggut Seraya tertawa sedih, jawabnya dengan suara tegas, tentu, tentu saja. Saat ini justru saat kita yang terakhir. Sejak tadi ayah telah berkeputusan untuk menjelaskan kepadamu, walaupun otakmu mungkin belum dapat mengerti persoalan latar biakannya, kalau ayah tidak menjelaskan sekarang, kapan lagi ayahmu memperoleh kesempatan lagi? Kau duduklah baik-baik. Kemudian dengarkan setiap patah kata ayahmu, sebab setelah ini, ayahmu tidak akan berkata-kata lagi. Tio Siulan yang sejak tadi berdiam diri sambil membalut lukanya, menyambung, Ayah, selama banyak tahun kita merantau, baru kai ini kau membawa kami melarikan diri. Aku tahu sebenarnya, itulah lantaran aku dan ibu terluka, ibu mahir sekali menggunakan pedang, kakak Sin Hon semakin tangguh, aku pun merasa memperoleh kemajuan pula, setelah lukaku sembuh, tak perlu lagi ayah membawa kami lari-lari berjini. Hanya saja, ada satu hal yang tidak ku mengerti. Ayah dilukai musuh, mengapa ayah tak mau membalas sedangkan sebenarnya ayah mampu berbuat begitu sambil mengajukan pertanyaan itu, Siulan mengawasi luka ayahnya yang menggaris kedua belah pipinya. Sin Hon pun demikian pula, lalu si bungsu berkata untuk menguatkan pertanyaan kakaknya, benar, ayah. Apa sebab ayah membiarkan musuh melukai pipi ayah Sin Hon, jangan kurang ajar bentak ibunya. Lan Muai, biarkanlah, kata Kim San setengah membujuk. Akan tetapi wajahnya nampakian muram, walaupun demikian, pandang matanya tiba-tiba bersinar tajam, dengan suara bernada menghibur ia berkada kepada kedua anaknya, tak dapat ayahmu melakukan kesalahan lagi, setelah pernah berbuat suatu kekeliruan sekarang ini ayahmu sudah berusia cukup tua. Kalau hari ini harus mati, hati ayah benar-benarlah, akan tetapi, bagaimana dengan kalian? Andai kata ayah menggali tanah lebih dalam lagi, kalianlah yang akan memikul akibatnya, dapatkah dibenarkan apabila seorang ayah meninggalkan suatu warisan penderitaan kepada anak keturunannya? Tidak. Tak dapat aku menanamkan bibit permusuhan yang berlarut, tiada akhirnya untuk kalian, AKH. Ayah terlalu bermurah hati kepada mereka, ujar siulan. Sebaliknya mereka tak mau tahu. Mereka mengejar kita terus-menerus tak hentinya, setiap gerakan senjata mereka mengancam maut tak terampunkan. Selama ini entah sudah berapa kali ayah dan ibu menderita luka ringan dan berat. Tetapi kerelaan ayah dan ibu menanggung derita itu, tidak dapat merubah hati mereka. Bahkan mereka bertambah ganas dan kejam, sebaliknya mengapa semangat ayah tiba-tiba menurun Tio Kim San menggelengkan kepalanya sambil menarik napas, Katanya perlahan, tidak, anakku, tidak. Sama sekali tidak semangatku bukan runtuh, tetapi karena mempertimbangkan keadaan. Tegasnya, ayahmu ini dipaksa oleh keadaan. Memang, merubah sikap mereka kini sudah tiada harapan, satu-satunya jalan hanyalah memeladiri mati-matian. Kita membunuh atau dibunuh. Akan tetapi, anakku, musuh-musuh kita ini luar biasa banyaknya. Barangkali kau ingat, tak kala mula-mula kita meninggalkan rumah dan melarikan diri ke barat, Sampai akhirnya kita tiba di sini, di lembah pegunungan Butong. Akan tetapi musuh-musuh kita tetap mengejar setiap kali memasuki suatu wilayah, musuh-musuh berganti orang. Apakah kau mengetahui, siapakah musuh kita sebenarnya justru itu yang hendak ku tanyakan, ujar Tio Siulan penuh perhatian. Benar, ayah. Agar jelas bagi kita, siapa musuh-musuh kita itu, Sinhou ikut bicara. Tio Kim San menundukan kepalanya. Setelah sejenak berpikir, dengan muka berkerut-kerut ia berkata, Musuh kita adalah seluruh orang-orang gagah dari segala lapisan, Baik golongan hitam maupun putih, baik Sinhou maupun Siulan jadi bergidik ketika mendengar keterangan ayah mereka. Siulan yang lebih tua umurnya dari adiknya, dapat berpikir dan menimbang-nimbang, Katanya lagi minta penjelasan, seluruh orang-orang gagah di dunia ini. Benarkah begitu, ayah? Apa sebabnya mereka memusuhi ayah? Apakah ayah pernah berbuat kesalahan terhadap mereka? Apakah ayah kenal mereka? Kim San menggelengkan kepatannya, jawabnya, Aku bahkan tidak mengenal mereka semuanya, Hanya sebagian kecil yang ku kenal, Apa sebab mereka bersatu padu memusuhi ayah? Tanya Siulan heran. Itulah karena, karena, Sukar rasanya untuk Kim San memberikan penjelasan. Ia menimbang-nimbang sebentar, Lalu mengalihkan pembicaraan, Mereka menuduhku sebagai seorang pencuri besar yang harus dibekuk hidup atau mati. Barang siapa dapat menangkap ayahmu ini hidup-hidup, Akan memperoleh tiga bagian mustika dunia sebaliknya apabila menangkapku mati, Hanya memperoleh sebagian, Tetapi sebagian itu saja sudah cukup untuk membuat manusia menjadi kaya raya dan terkenal namanya di seluruh dunia. Karena benda yang mereka cari adalah sebatang golok halilintar, Yang menyimpan rahasia ilmu sakti tertinggi di dunia, Dengan memiliki golok itu, Siapa saja pasti akan menjadi sakti ilmunya, Dihormati dan dipuja sebagai malaikat. Apakah itu bukan kabar berlebih-lebihan saja? Gerutu siulan, Sedikit pun tak terpikir olehnya bahwa ayahnya pernah mencuri benda itu. Benar itulah suatu dusta. Namun ayahmu tidak berdaya melawan anggapan demikian, Kata ayahnya. Jadi, mereka mengejar-ngejar sampai di sini, Semata-mata lantaran menginginkan benda itu dari ayah, Walaupun baik ayah maupun mereka tidak pernah saling mengenal siulan meneruskan pertanyaannya. Benar, Jawab ayahnya singkat. Inilah suatu kegilaan, Siulan menggerutu, Ya, Benar-benar gila, Kau boleh berkata demikian, Anakku, Tetapi buktinya, Keluarga ayahmu menjadi buruan mereka. Cobalah pertimbangkan masak-masak, Dapatkah ayahmu melawan demikian banyaknya musuh, Kata Kim San sambil menarik napas lagi. Itulah sebabnya, Tiada jalan lain kecuali melarikan diri, Mencari kakek gurumu dan, Kalau Tuhan melindungi, Kita akan berlindung kepada kakek gurumu, Aikong Tiang Lo. Ia adalah seorang guru besar yang dihormati dan disedani orang, Setidak-tidaknya banyak para pendekar mengenal namanya karena itu, Meskipun penderitaan kita berlarut-larut, Namun aku yakin bahwa suatu penderitaan akan ada akhirnya. Belum pernah manusia menyaksikan awan hitam menutupi langit cerah sepanjang masa, Dan sebaliknya pula matahari yang perkasa terbatas pula kekuasaannya, Sementara itu Sin Ho berkomat-kamit seorang diri, Lalu ia berkata kepada ayahnya, Seluruh pendekar memusuhi ayah, Semata metu karena ingin memiliki golok halilintar. Tetapi apa sebab mereka menganggap golok itu ada pada ayah Atau menuduh ayah yang mencurinya Tio Kim Sar Tercengang mendengar pertanyaan putranya yang bungsu itu. Terus saja ia membelai ke Pak Ia Sin Ho sambil berkata perlahan, Kau begitu cerdas. Kau tumbuh terlalu cepat, Dan hatinya lantas saja terasa pedih, Lalu ia berpaling kepada istrinya, Dan berkata, Lan Moai, Meskipun kita kini hampir memasuki wilayah perguruan, Namun hidup atau mati belum dapat kita pastikan, Oleh karena itu, Kalau kini aku tidak segera memberikan penjelasan kepada anak-anak kita, Jangan-jangan aku tidak mempunyai kesempatan ia gi. Bagaimana menurut pendapatmu Lilan Hwa menatap wajah suaminya, Menjawab dengan sabar, Kalau demikian pertimbanganmu, Terserahlah, Segera Tio Kim San menghirut napas segar, Ia melepaskan raihannya pada kepala putranya, Dan mengawasi wajah Sin Ho silih berganti dengan siulan, Lalu berkata hati-hati, Anakku, Inilah soal yang sukar untuk dimengerti dan dipahami, Pertama sekali karena umurmu belum cukup kuat untuk menanggapi, Terus terang saja, Sampai kini ayahmu pun tetap berada dalam suatu teka teki pelik, Sebenarnya bagaimana asal mulanya terjadinya suatu fitnah ini, Masih kurang jelas bagiku. Hanya anehnya, Mengapa mereka semua tahu tentang diri ayahmu yang difitnah sebagai si pencuri, Ataupun sebagai orang yang menyimpan golok halilintar itu? Pastilah ada seseorang yang meniup-niupkan suatu kabar tentang diriku. Benar dan tidak, Bercampur aduk tidak keruan. Aku hanya mempunyai dugaan, Tetapi tak dapat aku membuka mulutku, Akaha, Saya umpama ayahmu tidak terlalu sibuk menghadapi orang-orang yang datang memusuhi tanpa alasan permusuhan, Siang-siang ayahmu pasti telah dapat membekuk diang-keladi yang menyebar fitnah itu, Sampai di sini Tio Kim San berhenti bicara, Mulutnya membungkam secara mendadak. Giginya terdengar berbunyi berceratukan seakan-akan sedang menggigit sesuatu yang Alat luar biasa. Siulan seorang gadis perasa, Terus saja ia berkata, Ayah sangat bersakit hati. Biarlah ayah tak meneruskan saja keterangan tentang peristiwa yang memendihkan ini, Tidak, Anakku, Ayahmu harus berbicara terus, Hanya saja, Ia berhenti lagi, Sekonyong-konyong berdiri dan berjalan keluar, Ke ambang pintu, Memanggil putra sulungnya, Sinhon, Kemarilah. Ayahmu hendak berbicara dengan kalian semua Tio Sinhon masih mengawasi kelima ekor kuda mereka, Mendengar seruan ayahnya, Segera ia menambatkan tali-tali kendali menjadi seonggok, Kemudian bergegas memasuki tempat penyimpanan padi dan berkata, Ayah hendak bicara mengenap apa kau duduklah dahulu di antara kedua adikmu perintah ayahnya. Sinhon menggerimbiki pakaiannya, Kemudian menghampiri kedua adiknya, Ia tidak segera duduk, Karena pakaiannya yang basah kuyuk dengan air hujan. Baiklah, Kau berdiri saja. Kau panaskan tangan dan badanmu, Sambil mendengarkan, Kata Kim San, Cobalah kau terka, Apa sebab seluruh orang-orang gagah memusuhi ayahmu sekeluarga Sinhon menatap muka ayahnya dengan hati tercekat, Lalu menjawab perlahan, Yang ku ketahui, Sepak terjang mereka telah membuat ayah sangat mendendam dan penasaran, Yang ku maksud, Sebab-sebabnya tukas Kim San Sinhon menimbang-nimbang, Secara hati-hati kemudian ia menyebut, Menurut yang ku dengar, Ayah dituduh menyimpan, Sebatang golok mustika dunia, Atau setidak-tidaknya, Ayah tahu rahasianya dan tahu pula di mana goyok mustika itu tersimpan, Benar, sebatang golok halilintar itulah gara-garanya, Tahukah engkau tentang golok yang dianggap benda mustika itu, Seng ayah balik menanya, Sebelum Tio Sinhon menjawab pertanyaan ayahnya, Tiba-tiba Sinhon memotong dengan pertanyaan pula, Koko, Kenapa mereka mengira ayah yang menyimpan golok itu, Koko sama dengan kakak? Mendengar pertanyaan itu, Sinhon tercengang, Justru hal itu pula lah yang membuat dirinya terus berteka-teki, Entahlah, Jawabnya, Aku sendiri kurang jelas, Setelah memberikan jawaban demikian, Sinhon berpaling kepada ayahnya dan meneruskan bicara, Orang-orang yang datang mengejar kita ini, Pada suatu hari dipanggil oleh seseorang yang membawa warta tentang golok mustika itu, Mereka dikisiki di manakah golok mustika itu berada, Mereka diberikan penjelasan pula, Bahwa golok mustika itu tidaklah hanya menggenggam suatu rahasia ilmu sakti yang sangat tinggi, Tetapi pun menyimpan sebuah gunung emas dan berlian yang tak termilai harganya, Pendek kata, Barang siapa dapat memperoleh golok mustika itu, Akan dapat memerintah dunia menjadi raja dari segala raja, Benar tidaknya, Aku tak tahu, Ayah, benarkah demikian pandang matu Sinhou berdua syulam tertujuk kepada ayahnya, Tetapi tiba-tiba mereka melihat kedua matu ibunya meneteskan air mata, Mereka jadi terkejut, Dan Sinhou segera meloncat dari duduknya, Ia memeluk ibunya dan berkata, L.D.U., Kalau keterangan ayah akan menyusahkan ibu, Biarlah ayah tidak usah menjawab pertanyaan koko, Mendengar perkataan si bungsu, Air matelan hawe atian deras mengalir ke iwaria berpaling kepada suaminya, Kemudian ganti mengawasi kepala anaknya yang bungsu, Katanya perlahan, Sesungguhnya, Semuanya ini ibu ikut bersalah, Bahkan ibumulah yang menjadi bibit permusuhan ini, Lanmuai, Pengakuanmu tidak benar potong suaminya setengah memujuk aku sendiri, Belum memperoleh pegangan yang kuat, Tidak, selama ini engkau membungkam demi untukku, Ujar lan hawe dengan suara pahit, Sekarang tak boleh iagi engkau memendam pasang kamu, Serapat-rapat seseorang membungkus ikan busuk, Akhirnya akan tercium juga, Selama ini, Jangan lagi engkau, Aku sendiri telah memperoleh tanda-tandanya, Dialah, Lanmuai potong suaminya dengan suara cukup keras, Tetapi berbareng dengan itu ia menghela nafas, Dengan menundukkan kepala, Ia berkata, Baiklah, Aku akan berbicara, Tetapi sama sekali bukan menjadi maksudku untuk mencelamu, Bahkan selama ini, Aku sangat berbahagia, Aku berhutang budi padamu, Lanmuai, Engkau lah pelita hidupku, Mercu hidup anak-anakku yang lahir lewat rahimu, Kalau malah petaka ini terjadi juga, Bukankah sudah seharusnya aku menyadari jauh sebelumnya, Lilan Hwa mengusap air matanya, Ia menatap wajah suaminya dengan pandang lembut, Kemudian selembut itu juga ia berkata, Katakan saja, Aku adalah bagian dari hidupmu, Tiada sesuatu kekuatan yang dapat memisahkan kita, Kecua ii, Maut, Kau katakan saja, Suamiku, Untuk sesaat Tio Kim San menunda bicara, Ia menambahkan kayu-kayu pada api yang menyala kemudian mengawasi ke arah pintu, Udara lembab gunung butau, Telah menjadi guram, Dingin hawanya kian merayapi tubuh, Perlahan-lahannya mengembarakan pandangannya, Lalu berhenti pada wajah ketiga anaknya, Dan di antara gemerit si kujan, Mulailah ia berkata, Semasa kanak-kanak, Aku hidup di wilayah ini, Di wilayah gunung butong san yang dianggap keramat oleh penduduk di sekitar tempat ini, Aku hidup di pinggang gunung sebelah timur laut, Di atas gunung butong, Di puncak tiang kuhang yang tinggi menjulang ke angkasa, Atau tepatnya di kubil giyok hie kiong, Adalah merupakan tempat bersemayannya taikong tiang lo, Dan merupakan tempat aku belajar ilmu silat bersama empat saudara seperguruanku, Masing-masing adalah Chia San Biye sebagai murid pertama, Lin Tiao Kie murid kedua, Hoan Siok Hu murid ketiga, Tan Bun Kiat murid keempat, Dan aku sendiri sebagai murid kelima, Kami lima saudara seperguruan hidup sebagai keluarga sendiri, Saling menolong dan saling membantu, Pendekata saling bahu-membahu, Setelah masing-masing mempunyai keluarga, Lantas berpisah, Di antara kami ada dua orang yang belum menikah, Mereka adalah Paman Mucya San Biye dan Tan Bun Kiat. Sebagai Butong Gerohia atau lima pendekar dari Butong San, Kami berlima seringkali merantau dan menjelajah di kalangan rimba persilatan, Kadang-kadang secara berbareng kami melakukan perjalanan untuk menumpas berbagai macam kejahatan ataupun kelaliman, Dan kadang-kadang pula kami melakukan perjalanan secara terpisah, Artinya sendiri-sendiri. Demikianlah, pada suatu hari Pamanmu yang kedua, Lin Tiao Kie melakukan perjalanan ke Provinsi Hokian, Karena di tempat itu sedang mengganas seorang penjahat yang tidak hanya memiliki kepandaya ilmu silat tinggi, Tetapi juga terkenal sangat licin luar biasa. Sampai berbuion bulan. Lamanya Lin Tiao Kie pergi tanpa memberikan berita, Ia bahkan sampai lupa mengunjungi suhu pada hari ulang tahun beliau. Lin Tiao Kie pergi dan terus menghilang tanpa meninggalkan jejak, Sedangkan kami empat bersaudara seperguruan pernah berkali-kali mencari dan melakukan penyelidikan. Sampai kemudian kami memperoleh kabar angin yang mengatakan bahwa Lin Tiao Kie telah memperoleh golok San Luitsu yang direbutnya dari tangan Hingsan Sam Kiam atau tiga jago pedang dari gunung Hingsan, Setelah itu Lin Tiao Kie menghilang tak berani pulang ke gunung Butong San karena bermaksud memiliki golok mustika itu untuk dirinya sendiri, Jadi, apakah sampai saat ini Lin Tiao Kie tak diketahui jejaknya? Tanya Tio Sin Hon selagi ayahnya menunda bicara. Tio Kim San manggut dan berkata, Orang-orang yang paling gigih mencari dan menyimpan gendam, Sudah tentu adalah pihak murid-muridnya Hingsan Sam Kiam, Tetapi yang lain-lainnya ikut mencari dan sudah tentu ingin merebut golok mustika itu, Di antaranya adalah orang-orang Hei Si Pei, Kun Lun Pei dan lain sebagainya, Secara berombongan maupun perorangan, Kini dan setelah mereka tidak berhasil menemukan Lin Susok dan golok mustika itu, Mengapa justru mereka memfitnah dengan mengatakan golok mustika itu ada pada ayah dan Tis Yulan mengajukan pertanyaan? Sejenak Tio Kim San terdiam menundukan kepala, Lalu dengan suara perlahannya memberikan jawaban, Mungkin mereka mengetahui bahwa aku adalah yang paling akrab berhubungan dengan Lin Susokmu, Sehingga mereka menyangka golok mustika itu dititipkan kepada aku, Tiba-tiba Lilan Hwa memutus perkataan suaminya, Tidak, sampai di sini sebaiknya aku yang memberikan Keterangan kepada anak-anak kita, Aku tahu engkau seorang pendekar yang mengutamakan budi luhur, Demi kebajikan itu, engkau rela hancur lebur tanpa kubur, Akan tetapi, aku tidak. Sebab di sini ku pertaruhkan kesucian hatiku, Dan karena aku tak rela engkau mengalami malapetaka sebesar ini itulah karena gara-gara masa mudaku, Engkau khawatir menyinggung perasaanku, Karena itu kau coba menutupi tetapi justru demikian, Aku jadi tersinggung, Sebab artinya kau mencurigai kesetiaan dan kesucianku, Lan Moai, mengapa kau berkata begitu? Demi Tuhan, aku tak pernah berkata yang bukan-bukan terhadapmu, Potong Kim San, melarang istrinya terus bicara. Sin Hon bertiga merasa prihatin menyaksikan orang tua mereka bertengkar, Kata inilah kejadian yang mereka saksikan untuk pertama kalinya, Dan mereka menjadi terpaku memisu. Sementara itulah Hwa meneruskan bicara kepada anak-anaknya, Baiklah, anak-anakku. Biarlah aku yang memberikan keterangan kepada kalian, Pada masa mudaku, aku seperti engkau, Sin Hon. Cukup menarik dan cukup menawan perhatian orang, Ayah bundaku mempertunangkan aku dengan seorang pemuda yang belum pernah ku kenal, Pemuda itu bernama Tan Kok Seng. Dia seorang yang berpengaruh, dan iimu kepandainya sangat tinggi. Menurut kata orang, Tiada celanya, akan tetapi setelah bertemu dengan ayahmu, Aku jadi berkeputusan untuk membantah kehendak orangtuaku, Inilah jadinya, Walaupun ayahmu tadi menyatakan masih bimbang, Namun aku mengira bahwa semuanya ini adalah perbuatannya. Kalian ingatlah baik-baik, namanya Tan Kok Seng. Aku mengharapkan agar di kemudian hari kalian bisa menyelidiki benar tidaknya, Sederhana keterangan Lan Hwa, Akan tetapi cukup merangkum keseluruhannya. Dan mendengar Kheru Seng ibu menekan setiap patah katanya, Membuat hati mereka bertiga. Bercekat. Mendadak pada saat itu, Terdengarlah suara derap kuda di antara gemerci hujan, Wajah Tio Kim San berubah hebat. Serunya setengah mengeluh. AKH. Benar-benar mereka tidak membiarkan kita untuk beristirahat sebentar, Kalau begitu anak-anakku, Tidak ada jalan lain kecuali kita harus meneruskan perjalanan kita, Mendengar perkataan suaminya, Lan Hwa mencelat ke ambang pintu dengan pedang siap di tangannya. Aku akan mengambil kuda kita katanya. Sinhon mundur selangkah, Ia berdiri tegak di depan kedua adiknya dengan memancarkan pandang berapi. Sinhon, Siulan dan Sinhou, Dengarkan. Siapa saja di antara kamu bertiga, Harus dapat mencapai puncak Tian Kou Hang untuk menemui kakek gurumu, Aikong Tiang Lo, Jika harapan ayahmu ini terkabulkan, Itulah sudah cukup, Dialah yang telah wajib menyambung asal keturunan keluarga kita. Kau dengar kata Tio Kim San dengan suara gemetar. Ya, ayah mereka bertiga memberikan jawaban serentak, Walaupun dengan suara tertahan. Akan tetapi apabila kita semua gugur sebelum mencapai tempat tujuan, Ya sudahlah, itulah di luar kekuatan dan kekuasaan kita. Artinya, Tuhan memang menghendaki demikian, Walaupun demikian, Sampai detik ini aku masih berdoa, Semoga Tuhan memberkai ayah ibumu, Dan semoga salah seorang di antara kalian bertiga dapat selamat sampai ke tempat tujuan. Kemudian, apabila Tuhan mengawalkan sehingga salah seorang di antara kalian berhasil bertemu dengan kakek guru kalian, Atau setidaknya paman guru kalian ciasan biye, Maka kalian minta perlindungan. Tio Kim San menjadi gugup karena ia mendengar suara beradunya senjata, Alangkah cepatnya gerakan musuh itu. Pastilah diabukan semelarangan orang. Sinhon, kau lepaskan panah berapi biru itu. Di sini dekat rumah perguruanku, Mungkin salah seorang paman gurumu melihat api tanda bahaya, Kata Tio Kim San tergesa-gesa. Setelah itu ia lompat melesat keluar pintu. Setelah Tio Kim San hilang di kegelapan malam, Tio Sinhon menyambar lengan Sinhon dan berkata dengan suara dalam, Adiku, kau adalah satu-satunya harapan kita. Aku akan membawamu lari dan melindungimu sampai mencapai jembatan penyeberangan jurang di sana yang curam dan panjang. Aku tahu di mana letak jembatan itu, Karena ayah pernah menceritakan, Aku dan kakakmu siulan, Ayah dan ibu akan mempertaruhkan harapan kepadamu seorang. Engkau lah yang telah harus dapat menyambung asal-usul keluarga kita, Dan kami mendoakan agar Tuhan mengawalkan permohonan keluargamu serta di kemudian hari engkau bisa mencuci bersih rasa penasaran keluargamu. Terutama rasa sakit hati ayah bundamu yang pernah mendukungmu ke sana kemari menempuh bahaya dan melindungi dirimu, Adiku, cepatlah kau melompat di atas kudamu dan kaburlah dengan segera. Kesana setelah berkata demikian, dengan menghunus pedang Sinhon berjalan ke ambang pintu melindungi kedua adiknya. Ketika tiba di luar, siulan segera memberi contoh melompat ke atas kudanya dengan gesit sekali. Dan setelah Sinhon berada pula di atas pelanak kudanya, Sinhon menjajari dan menghentak kendalinya. Mari ajaknya. Kira-kira 50 meter di depannya, ibunya sedang bertempur melawan seorang yang mengenakan pakaian seperti pendeta, Dialah Chiesan Liyongong Kuei San, si biang naga dari gunung Chiesan. Ia bersenjata sepasang golok, gerakannya gesit dan membawa angin bergulungan. Dengan cepat lan hawe adapat dikurungnya rapat-rapat. Melihat ibunya terdersak, Sinhon membatalkan maksudnya mengaburkan kudanya. Teringatlah dia dengan pesan ayahnya, maka cepat-cepat ia menarik anak panah dan dinyalakan lalu dilepaskan ke udara, Seketika itu juga terdengarlah suara berswing di udara tinggi. Kemudian dengan suara ledakan kecil, apinya yang biru pecah berantakan merayapi ke seluruh penjuru, Indah sekali pemandangan itu di malam gelap gulita, akan tetapi mereka semua tiada kesempatan untuk menikmati keindahan itu. Setelah melepaskan anak panah, Sinhon melompat dengan menyambarkan pedangnya. Tangan kirinya menggenggam pula sebilah belati tajam. Begitu memasuki gelanggang, dengan mengerahkan tenaga ia menangkis golok Chiesan. Sinhon melompat pula dari kudanya sambil menarik keluar pedang pendatnya yang selalu tergantung di pelana kudanya. Hei! Kau hendak ke mana cegah siulan? Cici, jangan rintangi aku teriaknya seperti kalap. Mereka sangat kejam dan sama sekali tak sudi memberi ampun. Mereka selalu mengejar kita seperti barisan iblis. Kalau aku tidak ikut membasmi mereka, sampai kapan kita bisa hidup tenang? Aku harus membasmi mereka. Aku harus membantu Ibu Sinhou, jangan menuruti perasaanmu sendiri. Kau harus ingat dengan pesan Koko. Cepat, pergilah. Lihat musuh semakin banyak. Aku yang akan membantu ayah dan ibu menahan mereka. Sementara kau pergi menjauhi memang benar. Pada waktu itu berdatangan belasan orang berkuda yang langsung mengepung Kim San dan Lan Hwa. Tetapi nampaknya Kim San sama sekali tidak menjadi gentar. Seperti Sinhon, kedua tangannya menggenggam pedang dan pisau belati yang berkilat-kilat karena tajamnya. Dengan cepat ia mendampingi istrinya yang tak sudi mundur walaupun selangkah, untuk sejenak mereka tak berdaya menghadapi perlawanan yang rati itu. Tio Kim San dan istrinya merupakan sepasang pendekar semenjak memasuki jenjang pernikahan. Di kalangan rimba perselatan nama mereka terkenal sebagai Kim Siang Yan atau sepasang burung walet emas yang gagah perkasa, karena mereka bisa bekerja sama dengan sangat baik. Sekarang mereka berdua ditambah dengan pengalamannya yang pahit dan berbahaya selama bertahun-tahun. Tak mengherankan, pembelaan diri mereka rapi dan rapat walaupun kena dikepung belasan orang, namun gerak-gerik mereka tidak kacau. Di lain pihak, Siulan menjadi sibuk sendiri. Tak dapat ia membiarkan kedua orang tuanya diketung oleh sedemikian banyaknya musuh, perlahan-lahan ia mengeluarkan pedang lemas yang membelit pinggangnya. Pedang itu terbuat dari emas murni, sifatnya lemas dan ulat, begitu ditarik, pedang itu lencang seperti mengandung per. Tepat pada saat itu kilat menyambar, dan sinar kilat itu memantul pada pedang emas itu sehingga menimbulkan sinar berkilau. Tio Sin Ho yang sedang bertempur dengan musuh, menjadi terkejut melihat kilauan sinar itu. Dengan menjejak tanah ia mundur jumpalitan sambil berteriak, Moai Moai, kau tak perlu maju. Bawalah Sin Ho menjauh cepat-cepat, kalau tidak kita bakal menggagalkan pesan ayah Tio Siulan Tertegun. Ia menjadi bingung, dengan muka penuh pertanyaan ia mengawasi kakaknya. Kau mau pergi atau tidak bentak Sin Ho? Selama hidupnya, belum pernah kakaknya membentak dengan suara demikian. Hatinya yang lembut terhentak kaget. Dengan suara gugup ia minta penjelasan, sebenarnya, Koko mau apa aku mau apa bentak Sin Ho, lalu memberikan penjelasan, belum pernah aku berbicara dengan care begini kepadamu, bukan? Tapi sekarang-sekarang lain. Siapa di antara kalian berdua tidak mau mendengarkan perkataanku, tak kuakui sebagai saudaraku lagi, kalian dengar? Nah, sekarang kalian pergilah, ingatlah pesanku tadi dengan air mat mengalir deras keluar, Siulan berusaha meyakinkan, Koko, kau keliru, pesan ayah sebenarnya ditujukan kepadamu dan adik Sin Ho, karena kalian berdua adalah anak laki-laki. Ayah mengharapkan keturunan menuntuk menyambung asal-usul keluarga, bukan aku. Aku seorang perempuan. Biarkanlah aku yang maju membantu ayah dan ibu. Ingatlah, Koko, aku seorang perempuan, tanggung jawab untuk melaksanakan pesan ayah tidak mungkin dapatku iaksanakan. Andai kata aku selamat, apakah yang dapatku lakukan? Dari itu maafkan adikmu ini, biarlah aku yang membantu ayah dan ibu, sebaliknya kau dan adik Sin Ho yang harus memikul tugas berat untuk mencuci bersih nama keluarga kita di kemudian hari, tutup mulutmu bentak Sin Ho, kau hendak membantu ayah. Dan, ibu, apakah kepandayanmu mi ebi aku? Tentu saja kepandayan Koko berada di atasku, sahut syuluan. Jika begitu, kau mengerti maksudku, kata Sin Ho. Belasan musuh yang mengejar kita kali ini, nampaknya bukan sembarang musuh, mereka tahu, jika terlambat sedikit, ayah dan ibu serta kita semua akan selamat, karena sudah hampir mencapai tempat perguruan ayah, maka itulah sebabnya mereka mengerahkan jago-jago kelas 1. Walaupun, tubuhmu bakal hancur luluh, tiada gunanya sama sekali. Kau tak bisa menolong ayah dan ibu, maka itu cepatlah kau pergi membawa adik Sin Ho mendahului kami. Percayalah, kami akan segera menyusul keras kata-kata Sin Ho sehingga suaranya agak menggeletar, tetapi kedua matanya penuh genangan air mata, jelas bahwa ia berbicara demikian, untuk membesarkan hati kedua adiknya. Syuluan adalah seorang gadis yang lembut perasaan dan cerdas, ia dapat menebak maksud kakaknya itu lantas saja ia menangis sedih. Katanya mencoba, Koko, tak dapatkah engkau berangkat bersama kami tidak bentak Sin Han? Kau mau mendengarkan perkataanku atau tidak syulan mendengar suara bengis kakaknya, tapi pun berbareng melihat kedua matu kakaknya mengalirkan air mata, hatinya segera menjadi lemah dan perlahan-lahan ia melibatkan lagi pedangnya pada pinggangnya yang ramping. Baiklah, Koko, baiklah, katanya perlahan di antara suara isak tangisnya. Tio Sin Han tersenyum lebar, tetapi mengandung rasa sedih yang tidak terhingga, sahutnya senang, nah, begitulah baru seorang adik yang baik, akaha, adikku yang manis, kau lindungilah adikmu itu. Tak usah kau menunggu ayah, ibu dan aku. Kau dengar perkataanku ini. Nah, cepatlah kau larikan kudamu. Tuhan akan melindungi kalian berdua dan akan memberkai kita semua. Selamat jalan, adikku, semoga kalian berdua dapat mencapai tempatnya tai suhu, bertepatan pada saat itu terdengarlah pekek suara Tio Kim San mengandung kemarahan, akaha. Kalian keterlaluan, mengapa kalian begini danas? Baiklah, aku Tio Kim San malam ini kau paksa melakukan pembunuhan besar-besaran. Lihat saja dapat dikatakan belum selesai ia bicara, atau di sana terdengar pekek teriak menyayatkan hati. Memang, Tio Kim San terkenal sebagai salah seorang dari Butong Girl Hiap atau lima pendekar dari Butong Pei. Dia sangat mahir dalam ilmu silat pedang yang khas dari golongan Butong Pei, tetapi selama memupuk keluarga demi tercapainya hidup tentram hampir dapat dikatakan jarang sekali ia menggunakan ilmu pedang simpanannya. Tapi malam itu merupakan malam pertaruhan antara hidup dan mati, apalagi ia merasa dipaksakan oleh keganasan pihak lawan, maka tanpa segan-segan ia menerjang dengan ilmu pedang simpanannya itu. Sebagai akibat, seorang musul roboh binasa, dan rekan-rekannya yang lain menjadi gusar, lantas saja kelihatan berbagai senjata berkeredepan dan sambil berteriak-teriak mereka meluruk untuk mengepung Tio Kim San dan istrinya. Berangkatlah, muai-muai kata Tio Sin Hon yang sekilas sempat melihat keadaan ayah dan ibunya. Tio Siulan mengertak gigi menguatkan hati, rasa penasarannya jatuh kepada kudanya Tio Sin Hon, mengapa semua ini harus terjadi? Dan dengan sekuat tenaga ia menghantam kuda Tio Sin Hon, kuda yang tak mengerti keadaan dan kesalahannya itu, kaget berjingkrak, lantas saja melesat maju dengan berderak, untung Tio Sin Hon sudah terbiasa naik kuda. Meskipun tubuhnya bergoyang ketika kudanya melompat maju, tetapi beberapa detik kemudian ia sudah dapat menguasai. Tak kala ia menoleh ke sebelah belakang, dilihatnya kakak perempuannya telah berada di dekatnya dengan menghunus pedang emasnya. Tio Sin Hon mengikuti kepergian kedua adiknya dengan pandang matanya. Setelah mereka lenyap di balik tikungan bukit, ia berputar tubuh lalu berteriak keras. Lbu silahkan istirahat sebentar, biarlah aku yang maju hal 50-51 hilang dapat mengusir musuh dengan mudah, sebentar lagi mereka akan menyusul kita tetapi kata-kata itu hanya di mulutnya saja, sedangkan hatinya khawatir bukan menia menyadari, ayah ibunya telah terluka, juga kakaknya, sedangkan musuh-musuh yang mengepung sangat banyak dan semuanya tangguh. Tio Sin Hon menengadah, mengawasi udara guram gelap, seorang diri ia berkata, ayah nampaknya mempunyai kesulitannya sendiri, yang tak dapat dikatakan di hadapan kita semua. Tadi ia mau membuka mulut, setelah mendapat izin dari ibu. Benarkah begitu? Cici setelah berkata demikian, ia mengawasi siulan ia percaya, kakak perempuannya itu pasti mengetahui persoalan yang sebenarnya. Siulan dapat menebak apa yang tersimpan di hati adiknya, tetapi cepat-cepat ia mengalihkan perhatian, lihatlah ke depan. Menurut keterangan ayah, di balik bukit itulah terbentang jembatan penyeberangan yang amat berbahaya karena dibuat dari bahan rotan semacam tali, dan yang sangat panjang namun kecil ukurannya, sedangkan jauh di sebelah bawahnya, terbentang jurang yang amat dalam dan curam serta penuh batu-batu cadas. Dapat dibayangkan apabila seseorang terjatuh ke dalam jurang itu, pasti tidak ada kesempatan untuk selamat, tetapi dengan kehendak Tuhan, mudah-mudahan Engkau akan selama tiba di seberangnya. Mari. Mari kita ke sana selama ia bicara, pandang mati siulan mengawasi ke arah lain supaya tidak bertemu pandang dengan mati adiknya. Karena di dalam hati kecilnya, ia meragukan perkataannya tadi. Benarkah Tuhan akan melindungi, akan. Memberikan hal 54-55 hilang Tio siulan mengawasi wajah adiknya, kemudian menjawab dengan suara tegas, ayah adalah seorang yang jujur, ia seorang ksatria sejati. Maka aku percaya dengan segala perkataannya. Ya, hanya karena golok halilintar. Hanya saja, di samping itu masih ada suatu hal yang menyulitkan ayah, beliau tadi mencoba membicarakan, akan tetapi tidak jelas, Tio Sin Hon termenung. Kemudian menengadah ke udara, teringatlah ia tadi, ibunya selalu mengucurkan air mata apabila ayahnya nampak sulit berbicara, maka bertanyalah dia dengan suara tegas, Cici, bagaimana dengan ibu? Maksudku, apakah ibu yang salah sejenak siulan nampak bimbang? Lalu menjawab, samar-samar pernah ku dengar hal itu, tetapi aku tak yakin, ayah sendiri tadi, juga tidak merasa yakin dalam hal ibu yang membuat bibit permusuhan. Sin Hon menarik napas, lalu berkata lagi, kalau ibu atau ayah yang salah, wajib kita memohon maaf kepada mereka, sebaliknya kalau ayah dan ibu tidak bersalah, kita harus mencuci noda itu. Bukankah begitu pesan koko bukan kepalang terharunya hati siulan? Adiknya belum genap berumur 10 tahun, tetapi perkataannya seperti seorang yang sudah menanjak dewasa, inilah akibat penggodokan yang seolah-olah dipaksakan oleh keadaan. Pertumbuhan jiwanya menjadi sangat cepat, mungkin terlalu cepat. Benar, adikku, akhirnya siulan memberikan jawaban dengan hati terharu perkataanmu adalah ucapan seorang ksatria sejati. Maka benarlah kata-kata ayah tentang dirimu walaupun ilmu kepandayanmu paling lemah di antara kami. Akan tetapi bakatmu berada di atas kita semua, karena itu engkaulah yang kelak wajib membersihkan nama orang tua kita dan menuntut balas dendam. Tio Sin Ho diam tak mengucap apa-apa. Ia nampak bersusah hati. Lama sekali ia berdiam diri, lalu berkata dengan suara perlahan seperti pada dirinya sendiri, jadi, merekalah yang bersalah. Tetapi, apakah maksud ibu memerintahkan kita mengingat-ingat nama Tan Kok Seng ibu mengatakan bahwa tanda-tandanya telah diketemukan, urusan itu masih gelap, ayah sendiri masih bimbang dan ragu, biarlah kita menyelidiki saja di kemudian hari dengan perlahan-lahan, sekarang kita berdua terlalu sulit untuk memahami. Yang paling penting kita berdua harus dapat menyeberangi jembatan itu dengan selamat. Terutama engkau, adikku. Baik ayah, ibu maupun koko dan aku sendiri mengharapkan dirimu. Engkaulah adikku yang dapat membersihkan noda keluargamu di kemudian hari, Tio Sin Ho tertawa. Katanya, ribuan orang menjadi musuh kita, sanggupkah aku melawan mereka kau berada di jalan yang benar, Tuhan akan memberkati dan mengiindungimu, Siulan menegaskan. Pada waktu itu mendadak terdengarlah suara ia pat-lapat dari jauh, Siulan, kenapa kau masih berhenti di situ? Cepat! Bawalah adikmu lari Siulan segera mengenali suara kakaknya, gugup ia mengajak Sin Ho meninggalkan tempat itu, cepat dengan tangan lembut sedingin es, ia menuntun Sin Ho dan dibawanya berjalan mendaki bukit, setelah berjalan selintasan, tiba-tiba Sin Ho mirantka lagi dan berkata, Aku letih, kita berhenti dahulu di sini, Siulan dapat menebak hati Sin Ho sebenarnya. Bocah itu pasti teringat keadaan ayah dan ibunya, juga terhadap keselamatan kakaknya, Tio Sin Ho niya sendiri sebenarnya demikian juga, tetapi mengingat tugas yang harus dilaksanakan, tak dapat ia mengizinkan adiknya berlalai-ialai, segera ia mengkuatkan hati dan mengendalikan perasaannya sendiri, walaupun demikian, tak urung ia gagal juga, ia menoleh dan memusatkan pandangnya ke arah pertempuran. Heran, apa sebab pertempuran itu tiba-tiba telah mendekati tanjakan di bawahnya, pada saat itu kilat menyambar beberapa KII, puluhan senjata nampak berkelebatan meluruk ayah dan ibunya serta kakaknya, maka taulah ia kini, karena terlalu banyak lawan ayah, ibu dan kakaknya membela diri sambil berlari mundur, setelah berkelai beberapa waktu lamanya, mereka telah tiba di bawah tanjakan bukit. Secara samar dilihatnya ayahnya mendampingi ibunya, sedangkan kakaknya melesat kian kemari dengan maksud melindungi kedua orang tuanya, mereka bertiga bekerja sama sangat rapi, berpengalaman menjadi kejaran musuh. Biasanya musuh berjumlah paling banyak 10 orang, akan tetapi malam itu musuh yang datang mengeroyok mencapai jumlah 40 orang, tak mengherankan, mereka bertiga kena didesak mudur dari tempat ke tempat. Musuh yang berada di sebelah kiri memakai pakaian serbah hitam dengan jubah putih, dialah yang menyebut diri sebagai ciesan liungung kueesan senjatanya sepasang golok, gerakannya gesit dan ganas, sedangkan yang berada di sebelah kanan, seorang jago lain bertubuh pendek kecil, dengan di tangan kirinya memegang perisai besi, sedang di tangan kanannya menggenggam sepotong gada bergigi tajam, dialah lawan yang paling lincah ke perlawanannya. Beberapa kali ia meloncat kian kemari untuk menyerang atau mengelak. Berlawanan dengan ciesan liungung kueesan yang ternyata sangat icik, serangannya selalu dilancarkan. Apabi ia suami istri Tio Kim San sedang repot menghadapi kepungan musuh lainnya. Yang berada di bagian tengah, seorang pendekar berpakaian serbah ringkas, umurnya belum mencapai 50 tahun tampangnya bengis, senjatanya merupakan pedang panjang. Mereka bertiga ini merupakan pemimpin dari puluhan para pengeroyok. Sambil bertempur seringkali mereka menyerukan abah-abah pengepungan atau keret penyerangan. Cici, ketiga orang itu berasal dari mana Tosin Hou minta keterangan. Aku sendiri kurang tahu, jawab Si Lan. Hanya nama mereka pernah ku dengar. Yang mengenakan jubah seperti pendepa itu bernama ciesan liungung kueesan, sikit bernama su tai kim, dan yang bersenjata pedang panjang seorang ahli pedang busengkok. Tio Sin Hou menarik napas, lalu berkata seorang diri, mereka sangat gesit dan ganas, apakah ayah dapat melawan mereka bertiga dengan sekaligus? Sekaligus ayah diketung tidak kurang oleh dua puluh orang walaupun demikian ayah pasti sanggup merobohkan mereka bertiga, kau lihat saja nanti, sahut Si Lan meyakinkan adiknya. Akan tetapi sesungguhnya ia sendiri tidak yakin, maka cepat-cepat ia mengalihkan pembicaraan, mari, kita adati bukit ini secepat-cepatnya. Di seberang bukit inilah letak jembatan penyeberangan itu, semoga tai suhu berada di situ, Si Lan segera menarik lengan adiknya, dan dibawanya lari secepat-cepatnya. Tatkala itu, ia mendengar suara parau, suara yang dikenalnya dan yang membuat hatinya tergetar, kami suami istri, Tio Kim San dengan ketiga anak keturunan kami, selamanya belum pernah berkenalan atau bermusuhan dengan kalian, apa sebab kini kalian mengejar? Kami siang dan malam tanpa alasan. Apakah kalian benar-benar menghendaki nyawa kami berlima? Itulah suara Seng Ayah, kemudian Si Lan sempat mendengar Cie San Liongong Kue San menggerendang, kamu membunuh buruku, karena itu wajib aku menuntut balas membunuh gurumu. Gurumu yang mana? Tanya Tio Kim San heran. Keteka Cie San Liongong Kue San hendak membuka mulutnya, tiba-tiba Su Tai Kim mendau iui, untuk apa kau mengadu mulut dengan bangsa itu. Renggut jiwanya habis perkara, Tio Kim San menjadi bimbang mendengar perkataan Su Tai Kim tadi, selama sekian tahun menjadi orang buruan, ia memang mengalami suatu pertempuran semit beberapa kali. Tetapi ia hanya melukai, tak pernah membunuh lawannya. Apakah kesalahan tangan? Pada waktu-waktu itu Busengko ikut bicara, jangan bunuh mereka. Kita harus menangkap mereka hidup-hidup, kalau mereka mati, sia-sia saja usaha kita ini untuk memperoleh golok itu. Huh dengusu Tai Kim. Mereka hidup atau mati, golok itu akhirnya akan dapat kita rebut, mengapa kau ribut pakaruan? Kalau mereka dibiarkan hidup, Huh, sungguh enak tetapi seorang lain yang berada di belakang mereka ikut bicara, jangan-jangan dibunuh. Biarkan mereka hidup. Kalau mereka mati, benar-benar kita jadi gelap, teka-teki itu tak dapat kita pecahkan, hebat suara itu. Kecuali nyaring, kerasnya seperti genta dipukul oleh besi panjang. Itulah sebabnya, Tio Sin Hoi ikut terkesiap. Ia berduka dan bergusar, sehingga tangannya yang kecil bergemetar. Tio Siulan bercekat hatinya ketika merasakan getaran tangan adiknya. Cepat-cepat ia kuatkan diri, lalu menekap tangan adiknya kencang-kencang dan dibawanya lari makin cepat. Mula-mula ia lari asal lari saja. Lambat laun merasa seperti diburu, dan larilah kedua anak itu seperti kalap, sebentar saja dua gundukan tanah tinggi yang merupakan bukit telah terlampaui. Kini mereka berdua merasa diri agak aman, mereka memperlambat langkahnya. Peluh mereka membasahi badan dan bercampur aduk dengan air hujan sambil mengatur pernapasan, Tio Siulan memasang telinga. Tiada lagi terdengar beradunya pedang golok, suara hiruk-hiruk pertempuran lenyap teraling bukit. Sejenak ia menatap wajah adiknya, Tio Sin Hoi nampak muram, sepasang alisnya berdiri tegak dengan bibir mengatup rapat. Itulah suatu tanda, hatinya bergolak hebat, dia membungkam karena berusaha menguasai diri. Kau kenapa? Sin Hoi Siulan menegas dengan hati-hati, gadis ini terkejut dan cemas. Aku, aku, sanggupkah aku membalaskan dendam ayah dan ibu yang kena dikeroyokmu sebegini banyaknya? Mungkinkah itulah suatu ucapan yang tepat sekali mengenai sasaran, Siulan sendiri sebenarnya lagi memikirkan soal itu pula, tanpa terasa air matanya mengalir keluar, katanya, menurut kata ayah dahulu, seorang lelaki tidak boleh merendahkan kemampuannya sendiri. Kau pasti bisa, lihatlah ke atas. Mungkinkah Tuhan akan menutup matunya Siulan menuding ke udara, seakan-akan Tuhan berada di balik langit yang gelap-kelam, namun hal itu besar pengaruhnya di dalam hati adiknya, mendadak saja bocah itu dapat mengucapkan kata-kata galak, Ya, benar, aku seorang laki iaki, tak boleh aku menangis. Mari kita terus lagi. Ia hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba suatu bayangan menyambar lengannya, ia kaget setengah mati. Siapa bentaknya? Kilat berkilau dan ia melihat seorang pria bertubuh kekar berdiri di hadapannya. Kedua pipinya bermandikan darah segar, dialah ayahnya sendiri. Di sampingnya berdiri kakaknya puh ia, lengan dan kedua kakinya terluka, dan luka itu mengalirkan cara segar. Melihat keadaan mereka berdua, bocah itu menjadi kalap, ia memekik hebat, kalau aku selamat, aku akan menuntut dendam, ayah. Kakak jangan takut. Aku akan membalaskan dendamu dengan wajah terharu. Tio Kim Sin meraih kepala putra bungsunya itu, lalu berkata sambil membelai rambutnya, anakku, ayahmu bersyukur di dalam hati mendengar dan melihat semangatmu akan tetapi ayahmu mengharapkan kau menjadi seorang ksatria sejati di kemudian hari, seorang ksatria sejati tidak boleh hanya menuruti kata hatinya belaka, kau harus pandai mempertimbangkan yang cermat, harus dapat membedakan antara budi dan penasaran. Kalau di kemudian hari kau menjadi seorang pendekar yang tinggi ilmumu, akan tetapi melakukan sembelarang pembunuhan lantaran menuruti rasa penasaranmu belaka akan membuat sengsara manusia yang tidak berdosa, lihatlah, ayah dan ibumu adalah korban suatu dendam yang masih sangat gelap. Betapa sengsaranya, kau pun ikut mengalami sendiri. Karena itu, hendaknya di kemudian hari kau hanya menuntut dendam kepada musuh kita yang benar, bagaimana caramu bisa mengetahui musuh keluargamu yang bersembunyi ini, hendaknya kau bersabar hati dan tabah, selidiki dahulu sampai jelas. Tio Sin Ho tertegun karena rasa kagum pikirnya di dalam hati, akaha, benarlah keterangan cici. Ayah tidak hanya gagah, akan tetapi jujur pula, dia sedang luka parah, hatinya pasti panas bagaikan api, walaupun demikian masih bisa bersabar hati untuk memberdakan musuh yang hanya ikut-ikutan belaka, pertumbuhan jiwa Tio Sin Ho memang tak dapat disamakan dengan anak-anak sebayanya, dia mempunyai care berpikir sendiri, karena pengalaman hidupnya. Dia mempunyai kata hati sendiri, karena penggodogan nasibnya, ini semua merupakan sendi kekuatan baginya di kemudian hari, pada waktu itu, yang terasa di dalam hatinya, adalah suatu keyakinan bahwa ayahnya sama sekali bersih dari suatu noda dan tidak berdosa, dan mengalami nasib menjadi buruan karena suatu fitnah yang masih sangat gelap. Dalam pada itu Tio Kim San menghala nafas dalam-dalam, begitu melihat putra bungsunya terbungkam mulutnya. Lalu ia berkata lagi, Anakku, malam ini ayahmu baru sadar, kalian telah ku bawa merantau dari satu tempat ke tempat lainnya, ku kira di dalam dunia yang luas ini masih ada tempat untuk kita meneduh, tak taunya kita terus dikejar musuh tersembunyi. Kalau tahu begini, semenjak dahulu lebih baik kalian ku bawa kemari saja, hektometer, ku kira aku bisa dan sanggup melindungi rumah perguruan leluhurmu, tak taunya, akhirnya aku harus membawamu kemari juga, alangkah bodohnya aku mendengar suara ayahnya, hati Sinhou rusak bukan main, tak tahu dia, harus berbuat bagaimana, tiba-tiba ia teringat sesuatu, lalu ia berteriak kalap, mana ibu aku di sini, anakku, terdengar jawaban lembut, kilat mengejak lagi, dan Sinhou melihat ibunya datang menghampiri dengan langkah tertatih-tatih, terang sekali, dia, terluka pula, kali ini sangat parah, lbu ibu terluka jerit Sinhou, akaha, hanya luka di kulit saja, sahut ibunya dengan suara menghibur, Kim San kemudian menimpali, lebumu hanya menderita luka ringan, kau tak perlu merisaukan, anakku, mari kita meneruskan perjalanan, rumah perguruan Su Chou Wingu sudah berada di depan mata, ia berhenti sebentar, kemudian berpaling kepada Sinhou, apakah kau masih bisa berjalan, mengapa tidak sahut Sinhou dengan suara gagah? Kim San tertawa perlahan, katanya lagi, kita berhasil mengundurkan musuh, akan tetapi aku yakin, sebentar lagi mereka akan datang lagi dengan jumlah yang berlipat, itulah sebabnya kita perlu cepat-cepat berangkat, Lan Muai, bukankah kau hanya menderita luka ringan, Lilan Hwa menyahut dengan suara sedih, lukaku ini tak berarti, mari kita berjalan terus, mereka semua merupakan satu keluarga yang saling menghibur dan membesarkan hati, baik Lilan Hwa maupun Tio Sinhou sebenarnya menderita luka parah, akan tetapi dengan menguatkan diri mereka berusaha membesarkan hati seluruh anggauta keluarganya, dan malam gelap menolong menyembunyikan keadaan mereka masing-masing, jelas bahwa perjalanan mereka merupakan perjalanan yang penuh penderitaan dan siksa, walaupun demikian, mereka semua tiada yang mengeluh, setapak demi setapak, mereka maju terus, dan awan pegunungan mulai menyelimuti mereka, setelah lewat larut malam, dua tikungan bukit telah dilintasi, hanya sekarang, sesuatu yang menakutkan hati menghadang di depan mereka, tetap di pinggang bukit menghadanglah suatu lembah yang gelap sekali, sebuah jurang bertembing curam nampak muncul di antara kejapan kilat, penuh uap dan kabut hitam, begitu mereka mendekati tempat itu, lenyaplah anggauta tubuh mereka sendiri dari pengihatan, Tio Kim San berhenti melepaskan pandang, dan Sinh Ho yang berdiri di sampingnya mengarahkan pandangnya kepada jurang, lapat-lapat ia mendengar suara gemuruh seakan-akan suara nafas raksasa sedang tidur mendengkur, tak dikehendaki sendiri, tengkuknya meremang, selamat menikmati,